Intro Selamat teman-teman semuanya, kembali bersama saya, Coach Sonson webinar rutin kalau sekarang saya tidak akan membahas atau bahas ya, bahas-bahas dikit bahas dikit tentang gold manakah gold atau sampai kapan kah perang berlanjut sampai kapan kah perang disini berlangsung itu ya kalau misalnya kita lihat sendiri sekarang itu hari ke-12 ya hari ke-12 terjadinya invasi Rusia terhadap Amerika Air Amerika Rusia terhadap Ukraina dan itu hari ke-12 jadi kalau misalkan perkiraan berapa hari kah invasi Rusia ke Ukraina banyak perkiraan orang-orang di luar sana para ahli ekonomi bahwa invasi Rusia ini akan berlangsung sekitar 40 hari 40 hari berlangsungnya terhadap peperangan ini gitu ya kenapa 40 hari karena kan di untuk perang ini ini sangat membutuhkan ini ya apa namanya uang jadi pahal banget lah biaya-biaya penuh perang ini tuh apalagi perang itu tidak hanya tentang seputar biaya yang keluar untuk beli senjatanya biaya munisinya dan lain-lain tapi di ke mata darah keinggiannya lebih luas ya kayak untuk korban perang militer-militernya kan itu juga sama ditanggung oleh negara dapat banyak sekali tunjangan-tunjangan untuk pasukan-pasukan yang dihubur jadi setelah 40 hari ini kemungkinannya akan meredah atau akan tambah kisut nah ini di kudas satu negaranya kalau info terakhirnya adalah yang membuat sawutnya terbang yang membuat sawut terbang pagi ini adalah berita tentang jenderal ya jenderal Rusia yang berhasil ditembak oleh sniper dulu punya Ukraina gitu jadi ini yang bikin tadi sawut tadi pagi langsung terbang ke atas tuh beritanya seputar itu salah satunya ya salah satunya dampaknya adalah tentang jenderal senior ya jenderal senior Rusia yang berhasil ditembak mati oleh pasukan sniper atau penembak gitunya oleh Ukraina dan ini lah yang membuat kisru jadi artinya apa artinya Ukraina juga melawan Ukraina juga melawan ekonomi di sana jelas mati ya di perma apa di di mana namanya di PNR sana dan busnya jelas mati mas tembus 1 juta per gram ya untuk mas antam sendiri sudah tembus ya untuk mas antam sendiri sudah tembus 1 juta per gram ya itu dia dari mana kalau kita hitung cara hitungnya adalah harga emas sekarang contohnya 2000 ya tertingginya jadi di ambil itu tertingginya sekarang harga emas 2000 contoh 2000 2000 2000 dolar per troy ounce nya troy ounce nya ini satu troy ounce nya ini 31,1 gram ya jadi kalau misalkan kita lihat disini 2000 dibagi 31,1 dikalikan ursuk ya 14,000 14,000 14,000 1,5,000 1,5,000 1,5,000 tuh harga transfer luar biasa sekali Luar biasa ya Inilah gitu Jadi kalau misalkan Mas bisa gak Naik terus Menurut saya Gak bisa naik terus juga Mas gak bisa naik terus Kenapa Disisirain emas sendiri bukan untuk safe haven lagi Untuk bukan investasi lagi Tapi Jawabnya kenceng banget ya Jawabnya kenceng banget Kalau misalkan tuh susunan ada di atas Agak 1 juta Apa Yang terjadi adalah Tokok emas yang menjadi nampaknya Ini bukan artinya Tokok emas tuh seneng ya Bukan artinya tokok emas tuh seneng Bukan artinya tokok emas tuh seneng Kalau misalkan gawat naik Enggak Mereka itu gak suka gawat yang terlalu naik Dan gak suka juga gawat yang terlalu murah Mereka gak suka tokok emas Kenapa? Karena misalkan harga emas yang terus naik Banyak orang jual sana yang malah menjual goldnya Emasnya Ketika tokok emas membeli dari orang lain Atau yang menjual perhiasannya ya Itu kan mau gak mau harus harga sekarang Untuk beberapa tokok emas Ada yang wajib mengikutinya Harga yang berlaku sekarang Itu kemahalan 1 juta tuh Di sisi lain tokok emas juga harus stok Harus tambah terus stoknya Stok perhiasannya Dan ketika mereka beli dengan jumlah yang cukup banyak Seharga 1 juta lebih Satu gramnya Ini udah mulai Apa namanya Kemahalan Mereka gak akan ambil resiko Kalau sekarang harga perhiasan sendiri sih belum ya Perhiasan sendiri belum masuk ke 1 juta Harga perhiasan tuh Tapi kalau misalkan antam Kalau udah mulia udah masuk ke harga Harga 1 juta Sedangkan harga emas Perhiasan sekarang tuh Dap Dapas ribuan ya Dapas 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 ratus Dapas ribuan Satu gramnya tuh Kan gila ya Genceng banget Luar biasa banget Rang ya Rang bisa semula-sama seperti ini Jadi Kalau teknikalnya gimana Teknikalnya Sebenernya kalau teknikalnya sendiri Saya udah Kenapa saya sell Dan udah Sampai targetnya Jadi kalau saya sendiri Lihatnya disini pak Ketika saya target Sini Ini Ini Kalau kita lihat disini A4 Menurutnya di acuan Nah ini Ini 423 ini disini 423 nya tuh Di harga 2.091 Ini yang saya takutkan Gitu Jadi Apagot Mampu Ke harga 2.091 Menurutnya Mampu-mampu aja Karena Tarikan Fiburaci pun Udah ada yang Memberikan Angka Di level segitu Di 2084 Di 2084 lah Di 2090 Ini 2090 tuh 2090 Sekarang Mungkin gak God Ke 2090 Kita cek Analisanya Mungkin Mungkin gak 2090 Kalau kita tarik Trendline Seperti ini Trendline disini Satu Dua Tiga Ini Mungkin-mungkin aja Harga kesitu Gitu Ya Mungkin-mungkin aja Harga kesini Kalau misalkan Tinggal sekarang Pertanyaannya adalah Apakah equity kita Yang lepas top loss Bisa Sampai sana Apa kuat Sampai sana Ini kita Belum tahu Ini kita Belum tentu Bisa juga Ya Tapi Secara harga Ini udah Di resisten Ya Cok Tapi Mungkin gak Kesini Mungkin-mungkin aja Kondisinya Mungkin-mungkin aja Kita gak pernah Tahu Karena Kayak kemarin Ya Broad masih Di 55 Karena sekarang Udah ada 2000 Bentuk Berarti 45 Poin Dalam Semalam Ya Buat Malam Kita 55 Itu adalah Dengan data NFP Yang Begitu Bagus Ya NFP Bagus Tapi Kenapa Manga Di Respon Itu Tadi Gak Bener Luar Biasa Sampai Kapan Ini Berlangsung Diperkirakan 40 hari Berarti 28 Hari Lagi Kedepan 28 Hari Lagi Gitu Ya Nah Ini Salih Udah Running Nih Yang Di 96 Tadi Kalau 2003 Tadi Belum Kena Juga Stop Lagi Cuman Ya Sekarang Running Harusnya Running Profit Ya 96 Harusnya Running Profit Harusnya Oke Kalau Begitu Kita Bahas Saja Match Strategi Ya Match Strategi Saya Adalah Tentang Tentang Ini Jadi Indikator Atau Saya Menggunakannya MACD Dengan Secara Yang Biasa Atau Ini 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 MACD Saya 12 269 Dengan Sokasi 1437 1437 1437 1437 1437 Exponential Ininya Boleh Diikutin 1437 1437 Dan MACD Ini Parametra 12269 Normal Nah Sekarang Bagaimana Harus Entry Entry Nya Sekarang Bagaimana Cara Rumus Entry Dan Rumus Jual Nah Rumus Jual Dan Rumus Belinya Jadi Kalau Rumus Jual Itu Adalah Buka Duk PowerPoint Biar Lebih Jelas Dan Bisa Menyimak Bila Bapak Ibu Nah Tampil PowerPoint Ini Belum Tampil Match Strategy Nah Match Strategy Ini Tentang Ini Ini Perhatian Teknik Ini Sangat Cocok Untuk Trader Tipe Swing Jadi Yang Suka Swing Nih Tipe Swing Yang Suka Mencari Overshot Overbook Cocok Pakai Ini Terus Basic Dari Teknik Ini Perpaduan Antara Indikator MACD Dengan Indikator Stochastic Nih Basic Dari Teknik Ini Perpaduan Antara Indikator MACD Dengan Indikator Stochastic Teknik Ini Memiliki Teknik Kedisi Yang Tinggi Karena Apa Ya Banyak Juga Yang Pemakai Teknik Ini Sebelumnya Gak Sabaran Gitu Karena Dipadukan Dengan Teknik Lain Alhasil Malah Masih Kurang Maksimal Kalau Disiplin Apa Risikonya Disiplin Risikonya Adalah Faklet Yang Konsisten Percaya Enggak Percaya Ini Risikonya Nah Yang Kita Perlukan Ada Stochastic Oscillator Ini 14 37 47 37 Ma Metodenya Exponential Lainnya Sama Ini Sudah Lalu Ini Kondisi Oversault Jika Garistocastic Berarti Boleh 20 Ini Pasti Sudah Paham Semua Ya Sudah Paham Semua Rumus Basic Dari Stochastic Dan Cara Bacanya Pasti Sudah Paham Lalu MACD Moving Average Convergence Itu Panjang dari Moving Average Convergence Or Divergence Setting Indicator Sama Gak Usah Disetting Lagi Gak Usah Dicustom Ini Udah Ini Bawaan Langan Langan Dulu Face Tiga Putih Disebut Histogram Ini Nah Ini MACD Line Dan Ini Histogram Tampilannya Setelah Digabungkan Seperti Ini Stochastic Dan MACD Ini Gabung Lalu Lalu Urus Entry Buy Seperti Ini Boleh Di Screenshot Ya Boleh Posisi MACD Lain Lain Stochastic Di Bawa Gas 0 Buy Pada Masih Dilain Renggang Renggang Jadi Dikasih Jarak Dulu Kalau Memberikan Jarak Dulu Kalau Gak 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 Usah Jangan Dulu Buy Meskipun Sokasinya Dalam Posisi Over Oversold Nah Ini Teperfit Dan Stochastic Ditempatkan Dengan Hasil 1 Bisa Gak Lepas TP Bisa 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 Untuk Gold Jaraknya 70 Sampai 100 Pip Jadi Dua Kali Lipat Nya Tagetnya Dua Kali Lipat Dari Mata Uang Nah Contoh Buy Flight Seperti Ini Jadi Ketika Disini Lewat Ini Disini Nyalang Sokres Nyalang Dan Disini Dia Ngasih Renggang Seperti Ini Artinya Kita Harus Buy Signal Buy Sudah Keluar Muncul Pasang PP Pasang SL Entry Seperti ini Ini Mata Uang GBP USD Contoh Mata Uang Pasti Mudah Dipahamin Pasti Mudah Dipahamin Cuman Apa Butuh Disiplin Aja Benar 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 Disiplin Ketika Contoh Kita Kayak Gini Gu Turun Ini Sokrasik Udah Ngasih Signal Signal Buy Sokrasik Udah Ngasih Signal Buy Tapi Ketika MACD Belum Renggang Ketika MACD Belum Renggang Ketika MACD Belum Lenggang Contohnya Seperti ini Belum Lenggang Masih Nempel Jangan Sesekali Langsung Buy Ini Makanya Butuh Teknik Tinggi Itu Butuh Disiplin Itu Kita Nggak Bisa Mendahulukan Atau Mendahului Seaturan Ini Sudah Naik Koreksi Betul Untuk Koreksi Tapi Tunggu Dulu MACD Renggang Disini Renggang Udah Renggang Baru Kita Bisa Baik Disini Baik Nyampe Ini 50 Nampel Begitu Sama Shell Disini Renggang Disini Renggang Disini Sama Nyilang Udah Shell Ini Kebawah Gitu Timeframe Ini Di alat Satu Cukup Ya Betul Ini GU Yang Kemarin Yang Posisi Kemarin Kemarin Masih Yang Hari Lalu Terus Entry Cell Ini Entry Cell Entry Cell Sama Cuma Kebalikannya Contohnya Kayak Gini Kalau Cell Saw Ini 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 Di Saw Tadi Di Contoh Di Mata Uang Di Gold Di Mata Uang Sekarang Coba Di Comodity Gold Cell Nah Turun Ya Oke Sudah Sekarang Kita Udah Di Spinachut Ya Sekarang Kita Coba Langsung Cat Ya Oke Mantap Ya Saunya Terjun Apakah Kena TP Aduh Sinyal Saya Baru Lihat Don TP Ya Saunya Yang Slowdown TP Hanya Kita Yang Bisa Ciptakan Hasil Bangga Baju Bersama Di Max Tom Pak Kita Memulai Slough Don TP di belakang akhirnya ya ini gua bakal di TV Oke, soalnya doang tepik Lalu doang tepik ya Nah, sekarang kita bahas kenapa tadi saya sell saw Karena disini udah mulai renggang sebenernya tuh Ya, ini tadi disini udah mulai renggang Saw tuh, kalau kita cek disini udah mulai renggang Nah, GU juga ya, sekarang kita cek GU GU juga sama Ya, kalau kita cek GU, GBPUSD Nyilang? Ya, nyilang Tak jauh dan berusaha Dan jangan pernah Tidak untuk mengelangkan Karena kesuksesan Untuk berjuangan Dan pengorbanan Di Dimex tempat kita mulai Di Dimex tempat kita belajar Di Dimex tempat menuju kesuksesan Di Dimex tempat menuju kesuksesan Kau menuju kesuksesan Itu soal biasa Di dalam dunia Terbira usaha Hanya ku sayang bisa Ceritakan hasil bangga nah GU nih ya contoh GU GU tadi renggang nih renggang ya renggang ini renggang ini renggang nih kita bayar di sini tadi tuh kok hilang panahnya nah kita bayar di sini tadi ya secara aturan tadi kita udah beberapa nya udah profit ya GU gua belakangnya udah profit cuman 15 pip lah belum nyuntuk belum nyampe 30 pip belum nyampe 30 pip atau 5-5 potifnya belum nih contoh lagi yang bisa renggang hari ini euro ya nah euro hati euro udah renggang nih euro renggang sama kan euro renggang jadi bisa baik nggak bisa bisa baik cuman kalau dihasilkan adalah ini di sini dia sedikit dia sedikit apa ya namanya tuh di sini nih ini udah main turun lagi ya sama tadi sama ini sama kok euro tuh tadi sama ya kalau misalnya kita bahasnya di sini kita belakang di sini acuannya ya kita bahasnya di sini acuannya contohlah ini nah di sini nih ini renggang nih kan eh di sini renggang di sini mulai nyerangkan nah ini udah baik-baik jadi baik kita tuh di atas bener-bener sama kayak GU jadi bayarnya di sini bu jadi selalu floating sama kayak GU sama kayak GU kita bayar di sini lalu floating kebawah jadi nggak apa ya baik-baik ini bukan artinya 100% profit enggak cuman ini seringnya memberikan arahan atau dimana kalau misalkan harga yang tepat untuk bayi ya misalkan kita cari tahu harga yang tepat buat dibay di gimana nah pakai MACD dan stokastik ini bentuk garis harus diperhatikan nggak antara stok sama MACD bentuk garisnya yang terpentingnya renggang aja dan ada dibawah 0 gitu ya renggang dan dibawah 0 stokastik kan dibawah 20 jadi sekarang GU kita kita ketinggalan yang GU ya GU kita ketinggalan di atas nah kapan yang cocok untuk bayi lagi yang cocok buat bayi lagi ketika GU nya sudah renggang dengan MACD disini kan dia baru merenggang jadi kita jangan lho averaging ini siseng averaging kapan MACD ini teknik ini bisa dipakai dengan teknik averaging lagi lanjutannya jadi kalau misalkan kita pakai teknik ini udah kita udah menemukan divergen nya jadi ketika menemukan divergen seperti ini ya ini kan dia ke atas ya menurutnya seperti ini nih dia dibawah sini sini nah ini dia ada di sini ini namanya hidden divergen gitu disini ini nah ini hidden divergen gitu kapan buat bayi lagi GU tunggu-tunggu MACD yang berenggang kalau belum renggang jangan lagi jangan ngebaik dulu eh jangan ngebaik dulu GU nya antepin dulu biar dia dulu lemah udah gitu udah di dmx tempat kita belajar dmx tempat menuju kesuksesan dmx tempat itu soal biasa gitu ya kita akan bila ingin ada yang tanyakan boleh sawu sawu renggang sih sawu renggang makanya tadi kita sel disini dia renggang sel kenapa lepas SL ya itu tadi tipenya tipe ini tipe apa tipe divergen ya di dmx tempat menuju kesuksesan dmx tempat tinggal threading pomeray dmx tempat menuju kesuksesan dmx tempat tinggal threading pomeray oke cukup jelas ya semoga dapat bermanfaat dan kemana sawu sawu ini ya kok teknikalnya disini dia lewat 75 berarti kalau yang nyimak tadi live YouTube kita di 75 inch terbaik ya tadi tuh di sini tadi kita udah kena by terlalu tutup terbaik di sini tipe ini gapnya tipe runway tetep runway gap ya ini tetep runway gap gitu tipe gap ini adalah tipe yang susah untuk ditutup jadi semua gap tuh akan ditutup tapi yang kelemahannya adalah kita gak banyak tau kapan akan ditutupnya itu yang harus di koreksi tapi kalau misalkan kita fokus sama gap bisa gak konsisten? bisa yang mending kita hendannya kuat sawu masih bisa buy? bisa sawu masih bisa sell? menurut saya saya yakin bisa di dimax tempat kita belajar di dimax tempat menuju kesuksesan di dimax tempat tinggal threading pomer oke lah kalau begitu terima kasih yang sudah menyimak pembinaan malam ini semoga dapat membantu dan bermanfaat saya Sonson FA dan sampai ketemu di pembinaan selanjutnya bye bye siap ibu sama-sama